Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Bari Selamat datang di channel Pernomentu Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Perangkum spoiler Wudong Kiankun Atau Martial Universe Season 6 episode 22 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Cahaya hitam menyampu langit saat segel baja hitam Seukuran telapak tangan Tiba-tiba melayang di atas telapak tangan Feng Chang Segelangit laga hitam mengaum Harta karun jiwa surgawi dari rumah lelang Akhirnya diungkapkan oleh Feng Chang Sepertinya dia akhirnya mengeluarkannya Di kejauhan Mulin dan yang lainnya menyaksikan adegan ini Dengan ekspresi serius Meskipun pertempuran sebelumnya terjebak dalam jalan puntu Tidak ada dari mereka yang berani menarik kesimpulan terlalu dini Semua orang tahu bahwa pertempuran belum berakhir Sampai Feng Chang menggunakan harta karun jiwa surgawainya Namun ketika mereka melihat Feng Chang mengeluarkan harta karun jiwa surgawainya Mereka juga merasakan perasaan rumit yang muncul di hati mereka Meskipun Lindong hanya pada tahap Riga Iwan Irwana Yang mampu memaksa Feng Chang Seorang praktisi tahap puncak 4 Iwan Irwana Kedalam keadaan menyesal dan bahkan Memaksa yang terakhir untuk menggunakan langkah pembunuhan terakhirnya Bahkan mereka sendiri tidak yakin Untuk mencapai prestasi seperti itu Mulin tertawa ketir saat dia berkata Orang ini juga memiliki kualifikasi untuk memiliki sekelir warna surga Kelompok ini benar-benar menyembunyikan kekuatan mereka Meskipun dia tidak pernah memandang rendah kelompok Lindong Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia telah meremehkan mereka Ekspresi Muhanyu agak rumit dia pun berkata Jika mereka bisa mengalahkan kekaisaran awan angin Mereka mungkin akan mengejutkan seluruh zona inti Untuk mengalahkan kerajaan super dengan sumber daya kerajaan peringkat rendah Menurutnya ini mungkin peristiwa langka yang akan terjadi setiap 100 tahun sekali Namun peristiwa seperti itu sekarang dimainkan dengan jelas di depan matanya Pada saat ini meskipun dia adalah ratu es yang terkenal Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget Mulin mengangkat kepalanya Menatap langit tanpa berkedip saat dia berkata dengan lembut Meskipun kekaisaran awan angin tidak dianggap sebagai elit diantara kerajaan super Mereka bukan penurut Jika Lindong bisa mengalahkan mereka Mengejutkan seluruh wilayah inti tidak akan aneh sama sekali Tentu saja itu masih tergantung pada apakah dia bisa menahan serangan Feng Chang berikutnya Kekuatan harta karun jiwa surgawi tidak boleh diremehkan Di udara cahaya hitam perlahan menyebar Bahkan sepertinya langit malam yang berwarna merah gelap pun diwarnai merah oleh kekuatan yang mengkhawatirkan ini Sulit untuk membayangkan bahwa pemandangan menakjubkan ini disebabkan oleh sekel baja hitam seukuran telapak tangan Ekspresi Lindong berubah serius Saat sekel baja hitam itu muncul Dia bisa merasakan sensasi yang sangat berbahaya darinya Harta karun jiwa yang bernilai puluhan juta penirwana Kekuatannya memungkinkan penggunanya untuk menantang mereka yang memiliki tingkat kultifasi lebih tinggi dari dirinya Karena kekuatan Feng Chang sudah di atas Lindong Dengan tambahan harta jiwa surgawi ini Orang hanya bisa membayangkan situasi berbahaya yang dialami Lindong Wajah Feng Chang muram dia menatap Lindong dengan mengerikan Niat membunuh yang kaya tampak di matanya dan yang pun berkata Awalnya aku tidak berencana untuk menggunakannya Namun kamu benar-benar melebihi harapanku Anggap sebagai berkah untuk mati di tangan harta karun jiwa surgawi ku ini Feng Chang tiba-tiba melangkah maju Jelas dia tidak ingin memberi Lindong kesempatan untuk melawan Saat dia mengepalkan tinjunya Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya melolong Terus mengalir ke sekel baja hitam di telapak tangannya HUNG Saat energi Yuan menyempur masuk Suara mendengung tiba-tiba meletus dari sekel baja hitam itu Sementara itu Naga hitam berjongkok yang diukir pada sekel hitam Perlahan membuka matanya yang tertutup rapat HUNG Begitu naga itu membuka matanya Gelombang kecut yang mengecutkan menyapu buih dengan keras Samar-samar Sepertinya awan badai mulai berkumpul di langit Raungan naga hitam Ekspresi Feng Chang sinis Menciper sambil menatap dingin pada Lindong yang sekarang berwajah muram Dengan pergantian sekel tangan yang tiba-tiba Mulut naga hitam itu tiba-tiba terbuka Ketik berikutnya Raungan naga yang kuat dan kuno Yang tampaknya turun dari sembilan langit Meletus Waaah Gelombang suara hitam bercampur Dengan gelombang kecut destruktif tersabu keluar dari mulut naga Saat gelombang suara menyapu Hutan di bawah benar-benar hancur berantakan Faktanya Bahkan pohon-pohon raksasa hancur menjadi pecahan kayu kecil sebelum meledak menjadi debu dengan ledakan keras Gelombang suara meratakan seluruh hutan saat tersabu Memikirkan bahwa kekuatan harta karun jiwa surgawi Benar-benar sangat menakutkan Tubuh Lindong menyusut saat ia melihat gelombang suara hitam berkerumun ke arahnya dari segala arah Sosoknya dengan cepat mundur saat tangannya sekali lagi terulur ke depan Sebuah tangan hitam pekat kuno muncul dan dengan keras menggesek gelombang suara Ketika dia melihat memandangkan ini Feng Chang dengan cici mencibir Uh, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri Meskipun seni bela diri jiwa Lindong sangat kuat Serangannya saat ini berasal dari harta karun jiwa surgawi Yang didukung oleh kekuatan ranah empat Yonirwana miliknya Bagaimana bisa Lindong menghentikannya dengan mudah Ciburan Feng Chang bukan tanpa alasan Begitu tangan kuno yang besar melakukan kontak dengan gelombang suara hitam Itu bergetar hebat Sepertinya gelombang suara hitam itu begitu tajam Sehingga bahkan mampu membelah energi Saat gelombang suara melintas Itu langsung membelah tangan kuno yang besar itu Ketika dia melihat tangan raksasanya terpotong oleh gelombang suara hitam Pupi Lindong tiba-tiba menyusut Ini adalah pertama kalinya Dia melihat tangan belantara besar yang memenjarakan surgawi Dipatahkan dengan begitu mudah Apakah harta jiwa surgawi begitu kuat dan menakutkan? Makfus Gelombang suara hitam dengan mudah menghancurkan tangan raksasa itu Sebelum sekali lagi mengerumuni Lindong Gelombang suara hitam itu seperti sabit malaikat maut Benar-benar tak terbendung Ketika dia melihat bahwa Lindong akan ditelan oleh gelombang suara hitam Feng Chang tidak bisa menahan tawa Tawanya sangat menyeramkan dan berkata Haha Lindong Biarkan aku melihat apa lagi yang bisa kamu lakukan Lindong menari nafas dalam-dalam Gelombang suara hitam yang dipantulkan di pupilnya tumbuh dengan cepat Ketip berikutnya Sekel tangannya dengan lembut berubah Saat kekuatan Yuan yang kaya di sekitarnya Secara bertahap menjadi tenang Dan cahaya hijau samar perlahan merempes keluar dari tubuhnya Ketika dia melihat ini Feng Chang tertawa jahat dan berkata Hey tidak peduli bagaimana kamu berjuang Itu akan sia-sia Saat dia mengepalkan tinjunya Kecepatan gelombang suara hitam meningkat saat terbang menuju Lindong Saat gelombang suara hitam melintas Mata Lindong tiba-tiba terfokus saat cahaya hijau meledak Berubah menjadi perisai sisi hijau di depannya Hidung naga terwujud surga hijau Perisai sekala Perisai itu lebarnya kira-kira setengah meter Dan ada simbol naga hijau samar Yang mengambang di atasnya Sementara itu gelombang cahaya dan aneh menyebar keluar dari sana Ketika Feng Chang melihat Lindong memilih untuk bertahan Melawan gelombang suara hitam Daripada menghindar Dia segera melepaskan tawa jahat Ha ha Gelombang suara ini dapat mengiris tubuh emas Nirwana Dari praktisi panggung Nirwana Empat Yuan Kamu benar-benar berani melawannya secara langsung Kamu cari mati ya Dantang 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 Namun Tepat saat seringai jahat muncul di wajahnya Gelombang suara hitam dengan kejam menghantam perisai sekala hijau Seketika Percikan gemerlap yang tak terhitung jumlahnya meletus Namun bertentangan dengan harapan Feng Chang Perisai itu tidak mudah terbelah Sebaliknya Perisai sekala hijau Lindong berhasil menahan gelombang suara yang sangat tajam Bagaimana mungkin? Teriak Feng Chang Ketika dia melihat pemandangan ini Tidak hanya ekspresi Feng Chang yang berubah secara drastis Bahkan Mulin dan yang lainnya Yang diam-diam mengamati terkejut saat mereka berseru kaget Mereka semua bisa dengan jelas merasakan betapa menakutkannya gelombang suara hitam itu Namun Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Lindong benar-benar mampu menahannya Saat percikan api meledak Tubuh Lindong secara paksa didorong ke belakang Namun Karena dia memiliki perlindungan perisai sekala hijau Gelombang suara hitam tidak menyebabkan kerusakan fatal padanya Setelah melepaskan kekuatan penghancurnya Gelombang suara hitam yang tampaknya memenuhi langit secara bertahap Mulai memudar sebelum menghilang di depan perisai sekala hijau Ketika bagian terakhir dari gelombang suara hitam menghilang Sosok Lindong perlahan berhenti Perisai sekala hijau yang sudah babak belur meledak Memperlihatkan Lindong yang berdiri di belakangnya Namun Sekarang ada garis merah berdarah di lengannya Darah segar mengalir di lengannya Pemandangan yang cukup mengkhawatirkan Terbukti Meskipun seni transformasi naga mampu memungkinkan Lindong untuk memblokir serangan kuat Yang bisa membunuh seorang praktisi Di ranah empat yu nirwana Dia masih harus membayar harganya Harta karun jiwa surgawi ini memang merepotkan Ucap Lindong sambil mengayunkan lengannya Yang berlumuran darah saat hawa dingin tak berujung melonjak di matanya Feng Zhang segera tertawa jahat dan berkata Eh jangan senang dulu Aku perlahan akan membiarkanmu merasakan kekuatan harta karun jiwa surgawi Aku telah mengatakan ini sebelumnya kan Aku akan membuatmu menderita Sampai kau memohon kematianmu sendiri Karena itu aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah Seketika segel tangannya tiba-tiba berubah saat aliran energi yuan yang kaya terus mengalir ke segel baja hitam Sementara itu tubuh naga hitam ini yang berjongkok secara bertahap mulai menyala Sisi hitam di tubuhnya menjadi semakin jelas Segel raungan langit naga hitam Jiwa naga muncullah Gelombang cahaya hitam tiba-tiba meledak dari dalam segel baja hitam Di tengah cahaya hitam besar Naga hitam yang berjongkok di segel baja Benar-benar terbang keluar saat tubuh mininya Mulai membengkak dengan kecepatan yang mengkhawatirkan Raungan naga yang dalam memantul di langit Raungan naga mengandung otoritas naga sejati Menyebabkan kekuatan yuan di daerah itu mengamuk dengan hebat Sekor naga hitam membumbung ke langit saat awan badai berkumpul Pemandangan yang menggetahkan dunia Pada saat ini, kekuatan harta karun jiwa surgawi telah sepenuhnya ditampilkan Awan gelap berkejolak di langit Menutupi langit Bahkan langit yang awalnya berwarna merah gelap menjadi mendung pada saat ini MADUAH Naga hitam memasuki awan badai Kadang-kadang adalah mungkin untuk melihat tubuh besar yang melintas ketika awan terbalik Aura kuno sedingin es dari tubuhnya yang tampak seperti logam Memancarkan riak yang menyebabkan seseorang merasa takut di dalam hatinya Jumlah mata yang tak terhitung jumlahnya mengandung keterkejutan saat mereka melihat awan badai yang berkumpul di langit Samar-samar mereka bisa melihat makhluk besar berkuling-kuling di dalamnya Riak dan tekanan khusus semacam itu menyebabkan bahkan mulin dan para ahli lainnya Yang telah melangkah ke tahap 4 yuan nirwana merasakan beberapa palpitasi di dalam hati mereka Muhanyu menutupi bibir merahnya dengan tangannya dan berseru kaget Benar-benar ada jiwa naga di dalam sekel rawangan langit naga hitam itu? Ekspresi mulin serius saat dia berkata Harusnya itu jiwa naga yang belum lengkap Namun itu masih sangat kuat Dengan harta karun jiwa surgawai ini Bencangkan kesulitan menemukan lawan yang bisa menandinginya dalam ranah 4 yuan nirwana Aku khawatir sekaliannya terlihat buruk untuk lindung kali ini Doar! Sementara awan gelap di langit berkuling dan naga hitam menjulang Buah sosok seperti binatang buah juga tiba-tiba bertabrakan dengan keras di sudut lain Ledakan yang dalam terdengar Tinju sengit dan kecam mendarat di tubuh masing-masing Kedua tubuh itu gemetar hebat sebelum akhirnya terbang mundur dengan ledakan yang keras Darah segar berserakan Menyebabkan tempat itu tampak sangat berdarah Kaki Shoyan terbanting keras ke tanah Banyak garis retakan menyebar dari bawahnya Permukaan tubuhnya samar-samar memiliki beberapa cahaya hitam yang bergedip-gedip Baru kemudian dia berhasil menyelesaikan kekuatan besar yang telah menyerbu ke dalam tubuhnya Shoyan mengambil beberapa nafas terkesa-kesa Mata merahnya dipenuhi dengan kejahatan yang ganas saat dia menatap pihak lain Yang tubuhnya juga ditutupi dengan jejak darah Mengli menghapus jejak darah dari sudut mulutnya Ia pun berkata, dia benar-benar tidak sederhana Setelah itu, dia meludahkan seteguh darah Dia membuka mulutnya dengan sikap yang dipenuhi dengan permusuhan Saat dia menatap Shoyan di depannya Mata pada tubuh kuatnya itu sedikit membeku Jelas, dia tidak menyangka bahwa dia akan dipaksa oleh Shoyan Sampai keadaan yang menyedihkan Mengli mengangkat kepalanya Melirik langit yang tertutup awan gelap dan tertawa sinis Kamu mungkin bisa menjerat aku yang lama Tapi Lindong, tampaknya tidak akan bisa bertahan lama Dari kelihatannya, Feng Chang jelas menggunakan harita karun jiwa surgawi yang dia peroleh Karena dia bahkan telah mengeluarkan benda ini Kemungkinan pemenang pertempuran itu sudah ditentukan terlepas dari betapa merepotkannya berurusan dengan Lindong Mata merah Shoyan melirik ke langit Setelah itu, dia melihat penampilan Lindong yang agak menyedihkan Dengan darah yang mengalir keluar dari tangan Lindong Namun, Shoyan tidak menunjukkan kepanikan Sesuatu di luar dugaan Mengli Sebaliknya, dia sekali lagi berbalik dan berkata Kakak tidak akan kalah semudah ini Suara Shoyan sedikit serak Namun, ada keyakinan dalam nada suaranya yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata Mengli tertawa terbah-bah dan balas berkata Orang bodoh yang mencoba menipu dirinya sendiri dan orang lain Shoyan mencondongan tubuhnya sedikit ke depan dan berkata Hei, tugasku adalah menghabisimu Niat membunuh yang mengerikan melonja muncul seperti binatang buah seberasa jarah yang akan menyerang Mengli tertawa ke arah langit dan balas berkata Ha 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 ha, menghabisiku Aku akan membiarkanmu menyaksikan senipilan diri terkuat Di dalam kekaisaran awan angin kami Seketika, dia menjelat darah di wajahnya Kekejaman dan keganasan di matanya langsung menjadi sangat padat Dia maju selangkah dan mengganti sekel yang dipentuk oleh tangannya Fluktuasi yang sangat menakutkan Tiba-tiba dilepaskan dari dalam tubuhnya Gaya bumi kaisar Rawan rendah dan dalam yang dipenuhi dengan keinginan kuat untuk membunuh Dipancarkan dari dalam tenggoroan Mengli Fluktuasi itu menjadi lebih intens ketika tanah kemudian bergetar sekali lagi Momentumnya beberapa kali lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya Gelombang energiwan melilit tubuh Mengli Sementara sekel tangannya berubah Banyak uap bermurna kuning tua yang aneh mulai tiba-tiba merembes keluar dari bawah tanah Setelah itu, ia melilit ke atas Mengikuti kulitnya dan memasuki tubuhnya Tubuh Mengli Tubuh Mengli tiba-tiba mulai membengkak Otot-tototnya diberkuat sementara nadinya berdenyut Tampak seperti naga Dalam sekejap, tidak hanya tubuh Mengli yang membengkak menjadi dua kali lipat ukurannya Tetapi bahkan auranya menjadi sangat kuat Hei, ini adalah kekuatan bertarungku yang sebenarnya Selanjutnya, aku akan mematahkan setiap tulang di tubuhmu Ucap Mengli Mengli mengangkat kepalanya dan membungkak mulutnya untuk memberi Shoyan senyum kejam Kakinya tiba-tiba melangkah maju dan tubuhnya menghilang pada saat itu juga Ketika muncul berikutnya, tubuhnya sudah berada di depan Shoyan Seketika, itu mengumpulkan angin tinju yang bersih kekuatan yang menakutkan Karena langsung merupai udara dan dengan kejam menabrak hati Shoyan Duh buar Langan Shoyan sekali lagi berubah menjadi cakar harimau Saat mereka saling bersilangan di depannya Dia dengan paksa menerima pukulan sengit ini dari Mengli Setelah itu, tubuhnya terbang mundur Sebuah pohon raksasa diledakkan menjadi debu dalam prosesnya Astaga Setelah menang dengan satu pukulan Mengli tidak berhenti sedikit pun Tubuhnya bergegas keluar sebelum pukulan berat lainnya Yang bisa melukai secara serius seorang ahli empat yuwanirwana Meletus darinya Duh buar Cakar harimau berwarna hitam dia berpanjang Itu dengan paksa meraih pukulan logam yang telah meletus Mata Shoyan merah Saat tenggorokannya tiba-tiba mengeluarkan raungan harimau Tubuhnya yang besar juga mulai menunjukkan perubahan drastis Dalam sekejap, itu telah berubah menjadi mesin pertempuran Dengan tubuh manusia dan kepala harimau Adegan ini secara langsung menyebabkan ekspresi Mengli Tiba-tiba berubah dan berkata Eh, kamu sebenarnya adalah binatang iblis? Raungan harimau mengguncang hutan Setelah melepaskan bentuk binatangnya Kekuatan bertarung Shoyan jelas melonjak pada tingkat yang mengejutkan Kekuatan, kecepatan, reaksi, dan lain-lain Semuanya sebanding dengan Mengli setelah yang terakhir menggunakan mode gaya bumi kaisar Kekuatan melonjak dan berkeculak di dalam tubuh Shoyan Yang mengepalkan jakar harimau-nya dengan erat Dan menghancurkannya dengan kecepatan kilat Angin tinju tajam yang liar dan ganas langsung bertabrakan dengan serangan Mengli Doa, doa, doa Angin mengejutkan yang melingkar menyapu dan pohon-pohon raksasa di sekitarnya meledak saat persentuhan Mereka berdua saat ini telah melepaskan kekuatan bertarung mereka hingga batasnya Pertumpahan darah dari pertarungan fisik murni sangat menggetarkan bagi siapapun yang menontonnya Awan gelap berkeculak di langit Kepucatan berangsur-angsur muncul di wajah Feng Chang setelah melihat ini Namun, ada lebih banyak ekspresi liar dan buas Dia sadar bahwa dia pasti mengakhiri pertempuran yang telah membuatnya frustasi ini dengan serangan ini Matilah kau, ucap Feng Chang Jari Feng Chang tiba-tiba menunjukkan alin dong Tangisan sedingin es yang menyebabkan su di sekitarnya turun tiba-tiba dipancarkan Bam Awan gelap bergetar ketika teriakan pembunuhan ini terdengar Bayangan hitam yang sangat besar akhirnya keluar dengan keras Saat seger naga hitam besar menjulurkan tubuh logam kunonya yang sedingin es Itu muncul di depan mata semua orang dengan cara yang mengejutkan mata seseorang Udara telah hancur dan meledak di bawah raungan naga Hutan di bawah ini langsung runtuh pada saat ini Sebuah lubang besar telah muncul dalam sekecap mata Wajah semua orang benar-benar bucat menghadapi serangan naga hitam itu Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang mereka Yang tiga atau empat alitah piwa nirwana bisa bertahan Maafut Pakaian di tubuh Lindong robeh oleh tekanan angin menakutkan yang ditransmisikan melintasi ruang Bahkan dengan tubuh fisiknya yang kuat Lindong masih merasakan semacam rasa sakit yang menusuk Dia sadar bahwa serangan Feng Zhang ini benar-benar mematikan Nafas dalam mengikuti tenggorokan Lindong saat diembuskan Segera setelah itu, matanya perlahan tertutup di depan banyak atapan terpana Dalam menghadapi serangan mengejutkan oleh Feng Zhang ini Lindong saat ini benar-benar telah menyerahkan semua bentuk pertahanan Sementara semua orang bingung karena tindakannya Makanya, pikiran Lindong memindai bagian dalam tubuhnya dengan kecepatan seperti gilat Sepertinya, dia sedang mencari sesuatu yang berkata di dalam hati Kekuatan itu Pikiran Lindong melintas di tubuhnya seperti petir Akhirnya, itu memasuki dantiannya Sekelompok cahaya berwarna hijau muncul Di dalam cahaya hijau itu ada naga hijau yang merayap Itu bergelok-gelok dan menyatukan tubuhnya Semacam tekanan kejut menyebar darinya Ini adalah aura naga langit yang ditinggalkan King Z di tubuhnya saat itu Namun, Lindong hanya mampu menyerap aura naga surgawi yang menakutkan ini sedikit demi sedikit Dan dia tidak dapat memperbaikinya Namun, dia saat ini perlu mengaktifkan beberapa kekuatan ini sekarang Meskipun dia harus membayar harga Dia tetap tidak terpengaruh Lindong lanjut berkata lagi Aku membutuhkanmu Pikiran Lindong tambahnya telah berubah menjadi tangan besar Yang tak terlihat saat meraih cahaya hijau Mata Lindong yang tertutup rapat itu tiba-tiba terbuka dan menyala pada saat ini Setelah itu, dia merentangkan tangannya dan meraung ke arah langit Hal yang terpanjar dari mulut Lindong bukan hanya raungan belaka Sebaliknya, itu adalah auman naga yang jelas Di bawah raungan naga ini Naga hitam itu yang telah bergegas benar-benar gemetar hebat Namun, mata naga yang tanpa kecerdasan itu Juga mengungkapkan teror yang berasal dari dalam jiwanya Ini? Apakah jiwa naga? Mulin dan yang lainnya tercengang Saat mereka menyaksikan naga besar berwarna hijau yang muncul Terlepas dari apakah seorang melihatnya dari auranya Atau ria yang terbentuk Naga hijau ini pasti melampaui naga hitam Mungkinkah Lindong ini benar-benar memiliki jiwa naga sungguhan? Lindong tertawa terbabah ke arah langit saat dia tampak sedikit gila Amo, tidak akan bisa mengambil nyawaku Pergilah Caya berwarna hijau menyapu keluar dari tubuhnya ke segala arah Sebelum akhirnya berubah menjadi naga besar Berwarna hijau ilusi di depan tak terhitung banyaknya tatapan Dan dahwat naga hijau besar melilih tubuh Lindong sebelum menembak di depan banyak mata terkejut dan ngeri yang tak terhitung jumlahnya Akhirnya itu langsung bertabrakan dengan naga hitam di bawah sepasang mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya ini Tabrakan ini benar-benar menggetarkan Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh